Halo semuanya, welcome back to my channel and welcome back to monthly favorites Dan kali ini aku mau ngebahas November favorites which is agak telat Karena sekarang udah tanggal 10, udah ngelewati minggu pertama Tapi better late than never kan Jadi oke kita mulai dari produk yang pertama Nah yang pertama adalah SK2 Facial Treatment Essence Nah ini tuh kemasannya beda ya Jadi kan kalau SK2 tuh suka bikin kemasan festive gitu tiap Christmas atau holiday Nah kali ini aku pilih ada Blue Hummingbird Jadi ada 3 pilihan Ada Pink Butterfly sama Red Butterfly terus ini Blue Hummingbird Jadi bisa pilih gitu suai personality Terus juga bisa dikasih untuk ngasih hadiah buat orang-orang tersayang Jadi seru banget kan Nah aku sendiri sih pake SK2 FTE ini udah sekitar setahun Waktu itu pertama kali dikasih sama Kak Andralodita Terus semenjak saat itu cocok banget di kulitku Aku sih gak pake bruntusan dan gak pake purging gitu Dan kulit aku lebih halus terus lebih glowing Dia juga cepet memudarkan kayak bekas-bekas jerawat Jadi biasanya aku pake ini setiap sebelum serum atau moisturizer Jadi yay my favorites Yang kedua ada Krustas Bussles Bener gak ya cara bacanya Cara bacanya susah Ya pokoknya ini hair mousse favorit aku Untuk rambut keriting I know it's pricey Harganya round 400 ribuan gitu Dan cepet habis Karena jadi ini mousse-nya Mouse? Mousse? Ya oke mousse Mousse-nya itu teksturnya tuh cair banget Kayak air Tetep sih dia dipump Terus dipump gitu Jadi pas diaplikasiin ke rambut yang masih lembab Itu apa namanya enak banget rasanya Dan pas rambutnya kering tuh jadi lebih rapih Jadi lebih bentuk keritingnya tuh bagus banget Gak pake lengket Terus wanginya enak Jadi walaupun dia banyak sih pilihan lain yang affordable Tapi kalo bener-bener pengen sesuatu yang apa ya Ya pokoknya lengkap deh Gak lengket, wangi Terus juga keritingnya lebih bagus Menurut aku wajib coba nih Krustas Bussles The Art Oke yang ketiga Ini juga produk perawatan juga sih Jadi aku bulan ini tuh lagi banyak Lebih fokus ke perawatan daripada makeup Pilihan aku yang ketiga adalah Akakapa Food Cream Green Mandarin Food Cream Nah Ajaibnya nih Akakapa ini aku juga baru kenal sih brandnya Jadi tekstur food cream ini tuh Cair banget Maksudnya kebayangnya kalo harus lembab itu kan harus keringi banget gitu Tapi ini bener-bener cair Gak lengket Tapi pas dipake di kaki Ditumit gitu Di bagian yang kering Kesokan pagi Aku pake malem sih Biar gak lengket Kena sepatu gitu kan Malem aku pake Terus aku bungkus Aku pake kos kaki Dan besok paginya itu Yang kering Jauh lebih lembab Jadi Ini oke banget Kan kadang suka risih gitu ya Kalo di kaki tuh kayak ada yang Apa namanya Kayak lengket-lengket Terus heavy gitu Nah Ini tuh enak banget Ada sedikit sih rasa Ada sedikit rasa coolingnya juga Untuk dari segi harga sih Lumayan lah ya Masih oke Karena Pasti ini habisnya lama gitu Menurut aku Kemasannya cukup Eh Oke Kemasannya cukup gede Jadi You should try this Buat yang kalo punya Masalah kakinya Kering Atau Pecah-pecah Next adalah Sally Hansen Miracle Cure Strengthener Nah jadi Ceritanya tuh Apa Semenjak aku Pindah apartemen Kuku aku tuh Kayak lebih rapu Lebih Cepet patah Karena kan aku Ngerjaan-pekerjaan rumah juga kan Cuci piring sendiri Terus sekarang Ada beberapa baju juga yang Kadang aku Cuci pake tangan Gitu Terus Ngepel nyapu Nah ternyata Kukunya gak tahan gitu Jadi kukunya gampang banget Jadi Patah Terus Bentuknya jadi gak jelas Nah aku harus apply ini Misalkan sekarang Apply nih Terus Dan aku mau pake nail polish Aku jadiin base coat aja Gitu Tapi misalkan Aku lagi gak mau pake nail polish Aku apply ini sekarang Dan besok Atau Lusa Aku harus apply lagi Jadi Kukunya tuh langsung kerasa kok Lebih keras Dan Dia Lebih gak gampang patah Yang terakhir Ini baru makeup Finally Sephora Contour eye pencil 12 hours wear Waterproof Nah ini tuh Waktu lagi iseng jalan-jalan Di Sephora Plaza Indonesia Sebenernya aku lagi nyari eyeliner Untuk inner corner Gitu Untuk highlight Tapi Susah cari yang Apa ya Bukan putih sih Aku gak Gak terlalu suka pake warna putih Gitu Jadi aku lebih Suka cari yang warnanya champagne Jadi Agak-agak Krem Pucet Bener gak sih Jadi Warnanya tuh Kayak agak Krem Gitu Jadi gak terlalu putih Dan Shimmer Tapi Shimmernya juga gak lebay Nah ini perfect banget nih Menurut aku Terus Kalau misalkan aku pake Lama Juga Dia tuh gak jadi Luber Atau gak jadi ilang Pokoknya ini Bagus banget Gak nyangka juga sih Karena Aku Jarang gitu Beli Makeup Di Sephora Tapi Gara-gara yang ini Bagus banget Terus aku jadi pengen gitu Nyawain yang lain That's it Semua Favorites aku Di bulan November kemarin Hope you enjoy it And See you In the next video Bye